Intro Hai, ketemu lagi di channel aku Maria Kali ini agak berbeda ya dari video-video aku sebelumnya Karena aku masih dalam kondisi bare face Karena setelah sekian lama aku akan ngebuat One Brand Makeup Tutorial Ini dari salah satu brand baru yaitu Goutte Jadi ya disini aku sudah punya Serangkaian produknya ya Supresented ada Cushion, Loose Powder Eye Makeup dan lain-lain Cuma dari semuanya ini Yang paling membuat aku penasaran adalah Cushion dan Liptingnya Karena kalau kalian udah ngikutin channel aku lama Pastinya kalian tahu ya aku selalu penasaran Sama dua produk makeup itu So mungkin buat kalian yang udah nungguin video ini Pasti ini yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu Karena like diri kalian amat sangat bermanfaat Berfaedah melibih yang kalian kira Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video Kalau kalian klik tombol like Langsung aja yuk ke makeup tutorialnya Dan sekarang aku akan aplikasikan satu persatu Untuk produk makeupnya di wajah aku Ini kondisi muka aku sudah selesai menggunakan skincare Jadi menurut aku sebelum menggunakan makeup Kalian wajib skin prep terlebih dahulu Biar nanti hasil makeupnya tuh kayak lebih nyatu Bagus, nggak bakal kaki juga Dan yang pertama akan aku pakai Pastinya adalah cushionnya nih Yang namanya Go Cushion Jadi dari segi packagingnya aku akan sedikit kasih lihat ya Masih dengan full warna orange Kasihnya goteh banget ya Udah gitu disini kayak cushion-cushion pada umumnya Dia ada kaca, puffnya Dan juga barulah si cushionnya Kalau kalian lihat disini puffnya bentuknya teardrop Yang biasanya akan ngebantu ya Aku selalu suka karena ada sisi lancipnya seperti ini Nanti untuk pengaplikasian di area bawah mata Lipatan hidung Pokoknya area wajah yang sempit Itu dia akan lebih mudah sih menurut aku Udah gitu untuk sheetnya sendiri ada 3 varian ya Aku akan langsung swatch aja Yang pertama ini adalah sheet 01 Light Avenue Udah gitu yang kedua beige line Dan yang ketiga adalah natural root Kalian bisa langsung lihat aja disitu detail swatchesnya Dan pilih kira-kira mana nih yang sesuai dengan undertone kalian Karena memang tipe skin tone aku ini lebih ke warm undertone medium light Jadi disini aku pilihnya adalah 01 Light Avenue Karena menurut aku ini agak kekuningan gitu Biasanya untuk warna yang seperti ini akan masuk di tipe skin tone aku Dan disini aku sudah sedikit zoom ya di muka aku Biar kalian bisa lihat lebih detail Dan langsung aja akan aku pakai cushionnya Jadi ini tinggal dibuka aja penutupnya Tapi karena aku kemarin udah sempet pakai Saking penasarannya So punya aku nih udah kebuka disini Dengan sheet 01 Light Avenue seperti ini Terus langsung aja akan aku tap menggunakan puff cushionnya Satu kali tap nih udah lumayan banyak untuk pengambilannya Dan aku akan aplikasikan ke wajahku Wow Kalian bisa lihat nih Coverage-nya udah kelihatan bagus ya Di awal pakai kayak gini Menurut aku sih ini teksturnya gampang diratakan Karena memang formulanya juga cair dengan quick skin match technology Yang membuat warna cushionnya tuh bisa cepat menyatu aja dengan kulit Jadi ini memang pertama kelihatan agak putih Bakal aku blend dulu ya Karena untuk shade 02 itu kemarin aku terlalu pink Jadi aku harus pilih yang Light Avenue ini Dan untuk puffnya yang berbentuk teardrop Juga membantu pengaplikasian di sekitar area bawah mata Lipatan hidung Sehingga menghasilkan makeup yang hasilnya tuh kayak lebih flawless Lebih natural dan kayak merata aja gitu ya Oke ini aku udah selesai mengaplikasikan di sisi kanan wajahku Kalau dilihat dari finishnya dia kayak dewy gitu ya Nggak terlalu yang matte banget Malahan jadi agak glowy yang ala-ala healthy skin gitu Dan dari coveragenya udah kelihatan Bahkan tuh perbedaan area bawah mata aku dia udah nutup banget Dan ini baru satu kali tap aja Hasil coveragenya udah kayak gini di muka aku Walaupun ini di bagian noda-noda gelap masih kelihatan Jadi aku akan tambahkan sedikit Mengingat teksturnya yang cair Jadi kalau misalnya di build nggak masalah nih Rasanya masih ringan di wajah Udah selesai ya Di sini di bagian noda sudah lebih tercover lagi Dan di after kelihatan kalau muka tuh lebih merata Warnanya flawless juga So untuk coveragenya sendiri ya medium to full coverage Jadi kalau misalnya kalian mau natural-natural aja ini udah cukup Tapi kalau mau yang lebih full lagi ya untuk makeupnya nanti Bisa di build aja ya jadi lebih full coverage Dan pastinya sekarang aku akan selesaikan di bagian sisi kiri wajah aku Dengan satu kali tap lagi Karena emang ini gampang diratakan Proses makeup pastinya bisa jadi lebih cepet ya Dan tara ini udah aku cepetin aja Udah langsung selesai di wajah aku di sisi kirinya Aku akan kasih tunjuk untuk before afternya kayak gimana di muka aku Kelihatan ya di afternya dia bisa meratakan warna kulit aku Menyamarkan noda-noda di wajah Dan untuk finishnya sendiri aku suka Karena dia kayak glowy healthy skin gitu Mengingat memang ada kandungan skincare-nya Camomile Extract dan juga Hyaluronic Acid Yang bagus untuk menghidrasi kulit ya Sehingga tampilannya disini tuh kayak masih lembab gitu Dan sejauh ini yang aku rasakan di muka aku juga Walaupun aku menggunakan cushion Itu kayak rasanya masih ringan Cushion ini juga dilengkapi sun protection Sehingga bisa melindungi wajah juga dari paparan sinar matahari Gak perlu khawatir ya kalau misalnya keluar rumah panas-panasan Dan hasilnya juga membuat wajah aku kelihatan fresh Karena ada kandungan niacinamide Yang biasanya bisa membantu kulit terlihat lebih cerahan ya Dan kalau aku lihat di kaca ini Sepertinya untuk warnanya juga sudah masuk dan nyatuk aja ya Dengan skin tone aku Dan sekarang tinggal lanjut ke step berikutnya Aku menggunakan Go Blast Ini sheet yang aku pilih adalah Sunset Boulevard Karena menurut aku ini kayak ala-ala sun keys warna-warna orange Untuk tekstur cream blush-nya ini juga gampang diratakan Dan hasilnya bener-bener natural ya Kayak ala-ala terkena sunburn gitu Kalau kita habis berjemur di pantai Dan lanjut untuk bedaknya ada yang padat Sama yang loose powder ya Jadi disini aku menggunakan yang loose powdernya yang namanya Go Loose Jadi ini sudah dilengkapi puff seperti ini Dan untuk puffnya tuh kalau aku pegang rasanya lembut ya Biasa karena tipe muka kulit aku normal to oily Jadi aku akan pakai di sekitaran T-zone aku aja Setelahnya untuk di area lain bisa di swipe-swipe aja menggunakan brush Dan hasilnya pastinya di wajahku kayak kelihatan lebih matte Tapi nggak yang berbedak gitu loh Masih kelihatan yang natural Malahan jadi lebih flawless ya Dan untuk makeup matanya bakal aku langsung cepetin aja ya Hasilnya kayak gini Tadi aku menggunakan yang pertama adalah Go Brow Yaitu pensil alis dilengkapi dengan spool yang lembut Jadi waktu ngerapain alisnya tuh nyaman Udah gitu ujung dari aplikator e-brow-nya ini juga bener-bener lancip So kita bisa ngebingkai dengan lebih presisi Dan gampang juga untuk pemula Untuk eyeliner-nya ada 2 shade Tapi aku disini pakai yang oak chocolate Pengen aja sih sekali-kali pakai warna coklat Tapi disini ternyata warnanya juga cukup tajam ya Udah gitu ujungnya tuh presisi lancip Untuk bisa membuat garis mata yang lebih rapi juga Dan untuk maskaranya disini aku pakai yang gollash-nya Menurut aku dia bisa melantikan bulu mata aku dengan hasil yang natural Jadi masih kepisah-pisah gitu nggak ngeblok sama sekali So kayak bulu mata aja tapi versi lebih lentiknya Dan pastinya masih pucat ya Kalau kita belum menggunakan di produk disini Yang paling aku nggak sabar adalah pakai gotih-nya Jadi packagingnya sendiri dia simple terlihat bersih gitu ya Dan disini ada 4 shade varian warna yang nanti bakal aku swatch satu persatu Tapi disini aku akan menggunakan shade yang 04 namanya Crimson Cinema Jadi dia tuh hintnya kayak warna-warna yang pinkish orange gitu ya Pas diaplikasikan di bibir ini teksturnya kayak watery cream yang warnanya kayak kelihatan cukup intense Oke sekarang aku akan swatch satu persatu untuk shadenya ya Yang pertama adalah Pylon Peach Aku akan swatch di tangan dulu Seperti yang aku bilang tadi ini tuh teksturnya kayak watery cream Yang waktu aku lihat warnanya kelihatan cukup intense ya Langsung keluar gitu Ini hintnya lebih ke warna-warna orange agak terang Kayak di bibir juga di pipi dengan finish yang natural Tapi khusus untuk hari ini aku pakai di bibirku aja ya Setelah selesai diaplikasikan di bibir rasanya lembab ringan juga Dan gak lengket sama sekali kayak kerasanya tuh smooth aja gitu di bibir Hasilnya kayak gini langsung fresh ya kelihatannya Matching sama outfit aku Shading kedua gak kalah cerah warnanya di bugian lain Ini kayak warna-warna pink fuchsia gitu ya Dan aku akan coba pakai gradient lips Kayak biar hasilnya tuh kelihatan lebih natural Disini udah aku tap-tap pakai cushion di pinggiran bibir aku yang gelap Kemudian diaplikasikan di bagian tengahnya aja Dan setelahnya tinggal diratakan aja menggunakan jari Nih hasilnya kayak warna-warna pinkishnya lebih soft ya kelihatannya So tampak lebih natural Suka deh sama warnanya Dan sekarang aku akan pakai untuk versi full lipsnya Jadi kalau dipakai bold seperti ini walaupun warnanya terang Menurut aku sih tetap pigmented banget ya Karena bisa cover seluruh permukaan bibir aku Termasuk pinggiran bibir aku yang gelap Yes, buat pecinta warna pink fuchsia Wajib punya ya untuk shade yang bogin lain Karena makeup jadi auto kelihatan beda sih Kalau pakai warna kayak gini Shed yang ketiga ini traffic red Jadi kayak warna-warna merah Tapi masih nih percampuran dengan orange Dan disini waktu aku pakai di bibir aku Aplikatornya yang presisi ini bener-bener ngebantu ya Untuk bisa membingkai bibir Jadi hasilnya kayak bisa lebih rapi aja Ini warnanya hampir mirip yang pertama Tapi lebih deep karena agak kemerahan Pas aku katupkan teksturnya smooth banget di bibir lembab Seperti yang aku bilang tadi ya Karena memang ada kandungannya Vitamin E, Hyaluronic Acid, dan Berry Extract Yang bisa super melembabkan bibir Sehingga bibir tuh terlihat ngeplam sehat Warna yang terakhir ini yang paling membuat penasaran Crimson Cinema Jadi ini kayak warna-warna pink Tapi ada percampuran dengan orange-nya gitu Aku akan pakai untuk gradient lips dulu ya Karena hasilnya kayaknya bakal lebih cakep nih Kalau kalian bisa lihat ya Karena memang teksturnya watery yang ringan Jadi kayak gampang aja gitu diratakan di bibir Udah gitu rasanya juga ringan pas dikatupkan Hasilnya juga pasti cantik ya Dan sekarang aku akan coba pakai full lips-nya lagi dan lagi Bener-bener speechless sih sama pigmentasinya Karena dari tadi walaupun warnanya agak terang Tapi tetap nutup banget Karena emang ada high speed color teknologi Yang bikin warnanya tuh kayak lebih intense gitu Dan kayak gini dipakai full lips di bibir aku Kelihatan lebih bold ya Aku akan kasih perbandingannya aja Alam kalian tim apa nih? Gradient lips atau full kayak gini? Betulnya untuk liftingnya ini juga ada kandungan vitamin C-nya Yang bisa sebagai antioksidan Sehingga bisa lebih memproteksi bibir Agar tetap sehat Menurut aku untuk Goutin dari Goutte ini Bisa cocok untuk tipe bibir gelap ataupun bibir kering ya Karena pigmented dan juga lembab Dan dari keempat shade warna Goutin ini Favorit aku masih di Booking Lane dan juga Crimson Cinema Karena menurut aku waktu dipakai gradient lips tuh Warnanya jadi cantik natural banget Dan pastinya untuk seluruh produknya dari Goutte ini Sudah ada nomor BPOM-nya ya Jadi kalian nggak perlu khawatir atau mempertanyakan Untuk seluruh produk makeupnya aman buat kita pakai Dan ini dia ya untuk hasil makeupnya dengan menggunakan produknya dari Goutte Yang menurut aku super fresh ya Makeup ala-ala peachy sun kiss kayak gini Dan pastinya nggak usah dipertanyakan lagi Untuk seluruh produk makeup dari Goutte ini masih terjangkau Misalnya aja ini ya untuk Goutte Cushion-nya tuh masih under Rp80.000 Dan untuk Goutte-nya under Rp50.000-an aja Wow terjangkau kan? Udah bisa dapetin hasil makeup yang seperti ini Super flawless di muka aku Tapi rasanya masih ringan Dan untuk Liptic-nya nyaman banget sih Ringan dan rasanya juga masih lembak Dan kalau kalian penasaran nih untuk produknya dari Goutte Udah aku tulis lengkap ya di bawah Mulai dari e-commerce, social medianya Jadi kalian bisa langsung klik aja Dan akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini Semoga informasinya seperti biasa ya Bisa bermanfaat dan membantu buat kalian Goutte, go eat it! Bye! Sub indo by broth3rmax Terima kasih.